Banyak pengguna Yandex yang masih kebingungan tidak bisa membuka Yandex di Google Chrome karena Yandex sudah di blokir operator Nah pada video hari ini saya akan memberikan 2 cara untuk membuka Yandex di Google Chrome karena di blokir operator dan cara ini tidak menggunakan proxy, tidak menggunakan VPN, tidak menggunakan aplikasi apapun Oke langsung saja dimulai tutorialnya Untuk cara yang pertama agar kalian bisa membuka Yandex di Google Chrome tanpa menggunakan proxy, tanpa menggunakan VPN Oke langsung saja dibuka browser Google Chrome Jadi sebelum kalian mengunjungi Yandex ya kalian harus mengubah settingan yang ada di Google Chrome ini Caranya kalian pilih titik 3 bagian pojok kanan atas Kemudian pilih saja setelan Lalu kalian gulir saja ke atas Nah disini kalian pilih privasi dan keamanan Lalu gulir lagi ke atas Nah di bagian ini kalian buka saja yang gunakan DNS aman Nah ini otomatis langsung dibuka saja Nah jadi ya teman teman rahasianya disini ya Agar kita bisa membuka situs-situs yang di blokir dan juga bisa membuka Yandex yang di blokir di Google Chrome ya Kalian harus mengubah opsi urutan nomor 2 ya Nah kalian ketuk saja pilih penyedia lain seperti ini Lalu kalian pilih yang sesuaikan Nah ini ada tanda panah kecil kita ketuk seperti ini Jadi ya teman teman disini rahasianya ya Kalian harus mengubah DNSnya ya teman teman Nah disini teman teman bisa merubah DNSnya menjadi open DNS atau Cloudflare 1.1.1.1.1 Nah saya akan mengubah menjadi open DNS seperti ini ya Oke kita kembali Nah kita kembali ke halaman awal Google Chrome ya teman teman Kemudian ya teman teman Kalau kalian sudah mengubah settingan di Google Chrome ya Di pencarian Google Chrome ini kalian ketikan saja kata kunci namanya Teman teman gunakan saja kata kunci yandex.eu ya Langsung kita enter saja Maka secara otomatis saya langsung terhubung di yandex ya teman teman Nah disini untuk lokasinya terdeteksi di Paris Kemudian untuk fitur gambar dan video juga sudah muncul Nah untuk cara selanjutnya agar kalian bisa mencari video apa saja di yandex ini ya Kalian pilih garis 3 bagian pojok kanan atas Kemudian pilih pengaturan Jika kalian mau mengganti lokasi tinggal buka saja lokasi Nah saya tidak akan mengganti lokasi Nah saya akan mengubah yang set atau mencari ya Kita buka saja set atau mencari ini Jadi agar hasil pencarian yang ada di yandex ini tidak di filter Dan semua video-video yang kalian cari itu bisa muncul dan tidak di blokir ya Kalian pilih saja tidak ada filter seperti ini Kemudian kalian pilih shape atau menyimpan warna kuning Nah dengan cara ini ya teman teman saya pastikan kalian akan bisa mencari apa saja yang ada di yandex ini ya Oke sebagai percobaan saya akan mencari video di kolom pencarian yandex ini Saya mau mencari video upamanya ini ya teman teman Saya menggunakan kata kunci video berita hari ini Teman teman bisa menggunakan kata kunci yang lain untuk mencari video Langsung saja kalian pilih cari seperti ini Nah disini ada pilihan web image video map translate Langsung saja kalian pilih video Maka disini akan muncul video-video yang berkaitan dengan kata kunci video berita hari ini ya teman teman Jadi hasilnya sangat akurat sekali ya Dan kalau teman teman mau menonton video tinggal diputar saja video mana yang kalian sukai Jadi caranya seperti ini ya teman teman Untuk membuka yandex di google chrome tanpa menggunakan proxy Tanpa menggunakan VPN ya Dan tentunya cara ini 100% berhasil anti gagal anti blokir Nah untuk cara yang kedua teman teman Agar kalian bisa membuka yandex yang di blokir operator google chrome ya Disini kalian buka saja tab baru ya teman teman Dengan cara kita mengetuk icon plus di atas ini ya Kita buka seperti ini Jadi ya teman teman untuk cara yang kedua agar kalian bisa membuka yandex di google chrome yang di blokir operator Caranya ya teman teman kalian gunakan saja proxy ya Nah di pencarian google chrome ini Kalian ketik atau cari saja ini ya teman 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 kunjungi saja blog ynet ya Kemudian kalian pilih situs paling atas Situs proxy paling canggih langsung saja dibuka blog ynet ini ya Kemudian di bagian enter atau url ini kalian masukkan saja alamat yandex ya teman teman Nah jadi kalian masukkan saja alamat yandex.com ya teman teman Nah kemudian kita ketuk saja pergi seperti ini Kita tunggu saja proxy sedang diluncurkan Nah disini sudah kelihatan ya teman teman Nah disini sudah kebuka ya teman teman untuk yandexnya ya teman teman Nah kalau muncul seperti ini ya teman teman Kalian ketuk saja low all ya Nah sekarang saya sudah berhasil untuk membuka yandex di google chrome menggunakan blog ynet ini ya teman teman Nah ini untuk lokasinya terdeteksi di los angeles Kemudian untuk fitur gambar dan video juga muncul Nah untuk cara selanjutnya ya Agar kalian bisa mencari video atau mencari apa saja Kalian harus mengubah settingan yang ada di yandex ini ya Caranya kalian pilih garis 3 bagian pojok kanan atas Lalu kalian pilih pengaturan Kemudian jika ingin mengganti lokasinya atau location ya Kalian buka saja yang lokasi Nah disini untuk deteksi secara otomatis ini tercentang ya Nah kalian ketuk saja seperti ini atau hilangkan centangnya Kemudian kalian ganti saja menjadi kota-kota yang ada di seluruh dunia Oke sebagai contoh saya akan mengganti kotanya menjadi ini ya teman teman Oke saya mengganti menjadi London ya teman teman Langsung saja kita pilih menyimpan warna kuning seperti ini Maka secara otomatis ya teman teman Untuk lokasinya sudah terdeteksi di London Kemudian untuk cara selanjutnya Agar kalian bisa mencari apa saja Mencari video apa saja yang ada di yandex ini ya teman teman Kalian harus mengubah subset yang ada di yandex ini ya Caranya kalian pilih saja garis 3 bagian pojok kanan atas Lalu kalian pilih pengaturan Kemudian kalian pilih saja yang set atau mencari ini ya Kalian buka saja seperti ini Jadi agar hasil video-video yang ada di yandex ini tidak di filter Dan semua video apa saja yang kalian cari itu bisa muncul di pencarian yandex Kalian ganti saja menjadi tidak ada filter seperti ini Kalian pilih menyimpan atau shape warna kuning Nah kalau sudah mengubah settingan yang ada di yandex ya teman teman Langsung saja kalian mencari videonya ya Nah di pencarian yandex ini Sebagai contoh saya akan mencari video ya teman teman Jadi teman teman bebas untuk mencari video ya Mau video tembak-tembaan, video perang-perang, video lucu-lucu, video tutorial, video memasak Apa saja bisa ya teman teman Oke sebagai contoh saya akan mencari video upamanya Saya menggunakan kata kunci video viral terbaru Kalian bisa menggunakan kata kunci yang lain untuk mencari video Langsung saja kita ketuk cari seperti ini Kalau muncul seperti ini kita klik saja close ya teman teman Nah kemudian kalian buka saja yang video Maka disini akan muncul video-video yang ada hubungannya dengan video viral terbaru ya teman teman Jadi silahkan kalian menonton video yang mana tinggal diputar saja ya Sambil apa saja minum kopi atau apa saja ya Jadi bebas Jadi caranya seperti ini ya teman teman Dua cara untuk membuka Yandex yang di blokir operator Google Chrome ya Jadi caranya cukup gampang ya teman teman Silahkan mencoba dan dipraktekan ya Baiklah teman teman Demikian untuk tutorial pada hari ini Cukup sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!